Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai Habib Bahar bin Smith Sebagaimana kita tahu teman-teman Sebelumnya Habib Bahar ini dilaporkan Di Polda Jabar Terkait kasus ujaran kebencian Dan proses itu berlanjut Bahkan kemarin ada drama-drama yang Mengiringi kasus Habib Bahar bin Smith Contohnya Habib Bahar dikirimi 3 kepala anjing Di Pondok Pesantrennya Jadi siapa yang mengirim sampai hari ini Juga belum ketahuan siapa yang mengirim 3 kepala anjing itu Dan menurut analisa bahwa ini adalah kabar tidak baik Untuk Habib Bahar bin Smith Kemudian berikutnya Habib Bahar didatangi oleh Jenderal TNI Di kediaman Habib Bahar bin Smith dan disitu terjadi debat antara Habib Bahar dan Jenderal TNI itu Nah kemudian teman-teman berikutnya Berikutnya Habib Bahar ini didatangi oleh Polda Jabar Mengirimkan undangan Dan undangan itu berisi terkait penyidikan Kasus yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith Dan kemarin Habib Bahar datang ke Polda Jabar Diberiksa dari jam 12 dan malamnya Habib Bahar ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari kumparan teman-teman Polda Jabar tetapkan Habib Bahar bin Smith menjadi tersangka dugaan penyebaran berita bohong Polda Jabar akhirnya menetapkan Habib Bahar bin Smith menjadi tersangka dugaan penyebaran berita bohong Penetapan tersangka diumumkan pada Senin 3 Januari 2021 malam Atau setelah Habib Bahar menjalani pemeriksaan di Polda Jabar Selain itu Polda Jabar juga menetapkan pengunggah video cerama Habib Bahar di Youtube berinisial TR Sebagai tersangka karena dinilai telah menyebarkan berita bohong Penyidik telah mendapatkan setidaknya dua alat bukti yang sah Sesuai dengan pasal 184 KUHP Serta didukung barang bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang Sebagai tersangka Kata di Reskrimsus Polda Jabar Kompes Arif Rahman di Mapolda Jabar Senin 3 Januari 2021 Keduanya ditetapkan jadi tersangka usai diperiksa sejak pukul 12.15 WIB Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang sah Maka penyidik telah meningkatkan status hukum saudara BS Habib Bahar bin Semit dan TR Sebagai tersangka ucap Arif Sebelumnya selain Habib Bahar TR yang merupakan pengunggah konten video di Youtube pun Turut diperiksa oleh polisi Polisi sempat memeriksa sekitar 50 saksi Dan menyita sejumlah barang bukti Seperti flash disk dan ponsel dalam perkara tersebut Habib Bahar harus kembali berurusan dengan hukum Dia dilaporkan terkait ceramahnya di Kabupaten Bandung Atas dugaan ujaran kebencian Kasusnya bahkan sudah naik penyidikan Polda Jabar Barat belum membeberkan secara detail kasus tersebut Habib Bahar dijerat dugaan tindak pidana penyebaran informasi Untuk menimbulkan rasa kebencian Dan atau permusuhan individu Dan atau kelompok berdasarkan cara Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 A ayat 2 undang-undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi Dan transaksi elektronik ITE Dan atau pasal 14 Pasal 15 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan pidana Nah itu teman-teman berita mengenai Habib Bahar bin Semit Yang laki-laki berurusan dengan hukum Karena kasus ujaran kebencian Dan publik juga mungkin penasaran Apa sih ujaran kebencian atau cerama Habib Bahar bin Semit Sehingga Habib Bahar harus ditahan Dan menjadi tersangka Karena sampai saat ini Biak Kepolisian belum membeberkan Belum menjelaskan Cerama apa yang menyebabkan Habib Bahar harus ditahan Sampai hari ini Biak Polda Jabar belum memberikan Terkait informasinya teman-teman Sehingga publik juga penasaran Yaitu cerama apa yang menyebabkan Habib Bahar ditahan Nah kalau kita melihat teman-teman Memang biak Kepolisian itu berhak Untuk menahan Habib Bahar bin Semit Kalau ancaman pidananya itu Di atas 5 tahun Ada alasan objektif dan subjektif Alasan subjektif Mungkin ini dilakukan Karena ditakutkan Habib Bahar itu menghilangkan Barak bukti atau melarikan diri Jadi ini alasan-alasan yang mungkin Ditetapkan untuk Habib Bahar bin Semit Supaya ditahan Nah sebenarnya Kalau kita melihat teman-teman Kasus ujaran kebencian itu Banyak dikritik oleh beberapa pihak Karena Ada pasal-pasal yang dikatakan Pasal karet Jadi ketidakjelasan Apa yang dimaksud dengan Ujaran kebencian Apakah mengkritik itu Juga bagian dari ujaran kebencian Karena orang mengkritik Umumnya adalah orang yang tidak suka Secara personal atau kebijakannya Orang itu tidak suka Sehingga orang itu mengkritik Karena tidak sesuai dengan Pikirannya Tidak sesuai dengan Keinginannya Kebijakan itu Dianggap tidak Peru dengannya Sehingga orang itu mengkritik Nah apakah mengkritik termasuk Ujaran kebencian Karena itu kemarin Pernyataan dari Kapolri Bahwa tidak semua ujaran kebencian itu Harus diproses secara hukum Bisa juga dilakukan dengan Restoratif Justice Terkait undang-undang ITE itu teman-teman Jadi Restoratif Justice itu Adalah penyelesaian Yang tidak harus dilakukan Dengan proses hukum Misalkan Antara pihak 1 dan pihak 2 Misalkan pihak 1 yang melakukan Ujaran kebencian Pihak 2 yang terkena Ujaran kebencian Ini dipertemukan Klarifikasi Tabayun Akhirnya terjadi Musyawarah dan Permenangan maaf Kemudian saling memaafkan Maka itu bisa Selesai Itu namanya Restoratif Justice Yang kedua adalah Orang yang melaporkan itu adalah Yang terkena dampak Atau akibat dari Ujaran kebencian itu Misalkan si A Mengatakan sesuatu Kepada si B Yang dianggap itu Ujaran kebencian Maka yang melaporkan adalah Si B ini Karena merasa dirinya Sebagai korban Merasa dirinya Sebagai orang yang tertuduh Maka dia melaporkan Jadi masih banyak Hal-hal yang lain Yang bisa diselesaikan Terkait Ujaran kebencian Atau undang-undang ITE itu Tetapi yang terjadi Tidak dengan Habibahar Ini diperiksa Kemudian ditahan Nah publik juga bertanya Teman-teman Apa Ujaran kebencian Yang Disampaikan oleh Habibahar bin Sebit Sampai hari ini Pia Polda Jabar Belum menjelaskan Apa masalahnya Apakah masalah dengan Jenderal Dudung Tetapi informasinya Bukan persoalan itu Kalau yang terjadi Dengan Jenderal Dudung Itu kan Habibahar Mengatakan bahwa Tidak boleh Mensifati Allah itu Dengan sifat manusia Karena sebelumnya Jenderal Dudung Mengatakan bahwa Tuhan kita Bukan orang Arab Satu sisi Satu sisi menurut saya Yang disampaikan Jenderal Dudung Itu benar Bahwa Tuhan kita Bukan orang Arab Tetapi Ada kata-kata Orang disitu Itu yang Ditafsirkan Oleh Habibahar Itu mensifati manusia Itu yang tidak boleh Tetapi Informasi yang Kita dapat Bukan masalah Kasus Habibahar Menyangkut tentang Jenderal Dudung Tetapi ini soal lain Nah kita juga Penasaran sampai hari ini Teman-teman Apa Kasus yang membelit Habibahar Menjepit Sehingga mengakibatkan Beliau harus ditahan Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana menurut Mendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax